Intro Teman-teman, Siniman Lawas Pada hari ini, saat ini, saya berada di depan pintu gerbang Dari tempat pertapaan Ratu Kalingamad Jadi, di sini tempatnya Ratu Kalingamad dulu Bertapa Udo dalam bahasa Jawa Bertapa Telanjang Di sini tempatnya Ini sudah sudah masuk ke sana Teman-teman, Siniman Lawas Kita ikuti Ini merupakan pintu gerbang yang pertama Selamat datang di pertapaan Ratu Kalingamad Yang lebih tepatnya ada di Dugoh Sonder Di satu laan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Ini ruang Lakir, sangat luas Di sana nampak Kapura yang kedua Sangat bagus sekali Ini berbentuk Mojopait 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 Pohon-pohon Pohon-pohon jaman dulu Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa di Sonder ini Dulunya adalah hutan belantara yang sangat gelap sekali Jarang terjamah oleh orang Bahkan terkesan disini tempatnya tempat wingit Tempat yang menyeramkan Istilah Jawa Jalmo Moro Jalmo Mati Terima kasih telah menonton! Di sini juga terdapat papan Silsilah dari Tanjeng Ratu Kalinyamat Di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat ada garis keturunan dari Mojopait Dari Prabu Browijoyo Yang keempat dan kelima Di sebelah kanan ini terdapat Silsilah Kanjeng Ratu Kalinyamat Dari keturunan Tanah Besar Terima kasih telah menonton! 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 Cerita batu ini dulu dibuat tempat duduk oleh kanji raku kain nyaman di kalah beliau sedang berlapak. Tapi mohon maaf teman-teman saya tidak berani memikirkan kain berlaku ini karena ada perasaan takut dan ngeri. Karena seram sekali. Tapi oleh kunci dan teman-temannya dibuatkan batu duplikat. Kira-kira bentuknya seperti ini yang asli. Kira-kira batunya seperti ini. Tapi mohon maaf ini hanya duplikat. Bisa ada saksikan. Ini duplikat dari batu yang asli. Saya menuruni tangga untuk menuju ke sendang. Nampak sungainya masih terkesan seperti sungai jaman dulu. Tapi tinginnya berbatu padas. Sedikit menyeramkan teman-teman. Ini disinilah saksikan. Yang menolak cerita untuk mandi para bersiaran-siaran. tapi mohon maaf teman-teman akhirnya waktu ini agak sedikit keruh suasana mistiknya terasa sekali selamat menikmati di sebelah sendang tadi juga terdapat bilik-bilik kecil satu bilik kecil yang menurut ceritanya airnya juga sangat bagus oke teman-teman berhubung waktunya sudah agak siang dan agak panas kali ini saya mohon pamit segera pulang oke terima kasih oke